Ini menurut saya yang dirugikan itu adalah masyarakat. Karena masyarakat kita yang datanya bocor itu tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih telah menonton. Bocor berkali-kali, diertas berkali-kali, tapi tidak belajar. Kalau menurut saya ini masalah di security awareness dari pimpinannya. Bahwa cyber security itu belum menjadi prioriti. Karena kalau menjadi prioriti, minimal standar-standar pengamanan itu bisa diterapkan di sistem yang dimiliki oleh Abbas Polri. Kan selama ini pemerintah praktisi IT gitu menyarankan, eh, masyarakat itu harus bisa mengemankan dirinya sendiri. Jangan upload informasi yang terlalu vulgar di media sosial. Harus bikin password yang kuat. Harus bikin password yang beda untuk setiap akun. Jangan menggunakan wifi gratisan. Banyak aturan standar pengamanan pribadi kita. Tapi semuanya itu percuma. Ketika kebocoran itu berasal dari platform atau penyelenggara sistem elektronik gitu. Platform itu apa namanya, baik di swasta ataupun di pemerintah. Nah, percuma. Kenapa? Karena masyarakat tidak punya akses terhadap platform tersebut gitu. Kalau udah bocor, ya nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa nih kita minta, eh, data kita balikin dong. Jangan digunakan dong. Sebenarnya kan simpel. Kalau kita mau mengamankan sistem yang kita miliki. Yang pertama teknologinya. Teknologinya harus tepat. Teknologinya harus benar. Pemilihan teknologinya harus sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kedua adalah SDM-nya. SDM ini kan penting juga untuk di-upgrade. Jangan hanya kita beli peralatan, beli teknologi. Tapi SDM-nya tidak di-upgrade. Ya, percuma. Karena dia tidak bisa menggunakan atau mengelola teknologi yang mereka miliki. Kemudian yang ketiga adalah tata kelola. Nah, ini penting sekali. Tata kelola terhadap keamanan cyber itu terutama di institusi pemerintah harus dibuat dengan baik. Sehingga orang tidak sembarangan menggunakan device dari luar atau melakukan tindakan-tindakan yang bisa membuat rawan sistem yang ada di dalam organisasi tersebut. Terima kasih.